Paskah meninggalnya Musa, Harun, dan Yusha sebagai pemimpin Bani Israel, Ibnu Jarir menuturkan, Kondisi Bani Israel kian kacau, petaka dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan kian membesar, membunuh banyak sekali Nabi, dan sebagai gantinya, Allah menguasakan raja-raja lalim pada mereka, raja-raja yang memperlakukan mereka secara semena-mena dan menumpahkan darah mereka, di samping Allah juga menguasakan musuh-musuh dari gorongan luar terhadap mereka, bangsa Israel selalu membawa peti kubatul zaman yang berisi sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun untuk digunakan sebagai penenang setelah melakukan perbuatan-perbuatan lalim mereka. Dalam salah satu peperangan melawan penduduk Gaza dan Asholan, mereka mengalami kekalahan dan peti tersebut direbut dari tangan mereka. Saat raja Bani Israel mengetahui hal itu, ia mati karena dirundung kesedihan. Bani Israel sejak saat itu ibarat kambing tanpa penggembala, hingga Allah mengutus salah seorang Nabi kepada mereka namanya Samuel. Mereka memintanya untuk mendirikan sebuah kerajaan agar mereka bisa memerangi musuh bersamanya. Ibn Ujarir menuturkan sejak kematian Yusha bin Nun hingga Allah mengutus Samuel bin Bali terpau terentang waktu selama 460 tahun. Nabi Samuel bin Bali adalah salah satu dari garis keturunan Harun. Imam Asuti meriwayatkan saat rakyat Gaza dan Asholan mengalahkan Bani Israel hingga banyak sekali diantara Bani Israel dibunuh, anak-anak mereka ditawan, kenabian dari keturunan Lawi yakni Musa dan Harun sudah tiada lagi, dan yang tersisa diantara mereka hanya seorang wanita hamil. Ia kemudian berdoa kepada Allah agar diberi anak lelaki. Ia kemudian melahirkan anak lelaki, lalu ia beri nama Samuel. Dalam bahasa Ibrani, Samuel artinya Ismail, yaitu Allah mendengar doaku. Setelah tumbuh besar, si ibu mengirim Samuel ke masjid dan menyerahkannya kepada salah seorang soleh di sana, guna mempelajari akhlak baik dan ibadahnya. Samuel tetap tinggal bersama orang tersebut hingga dewasa. Pada suatu malam, kalau Samuel tidur, tanpa diduga, ada suara menghampirinya dari ujung masjid. Samuel terbangun ketakutan, dikiranya gurunya yang memanggil. Samuel bertanya, apa guru memanggil saya? Karena tidak mau membuatnya ketakutan, sumber suara menjawab, ya, tidurlah. Samuel kembali tidur. Setelah itu ia memanggil lagi untuk kali kedua. Setelah itu yang ketiga, ternyata yang memanggilnya adalah Jibril. Jibril menghampirinya lalu berkata, sungguh, rohmu mengutusmu kepada kaummu. Intinya, kalau Bani Israel kalah dalam peperangan dan dikuasai musuh, mereka memohon kepada Allah pada masa itu, agar ada seorang raja diangkat untuk mereka. Mereka akan taat padanya untuk berperang bersamanya melawan para musuh. Nabi Samuel kemudian berkata kepada mereka, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah? Yaitu apa yang menghalangi kami untuk berperang, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami, dan dipisahkan dari anak-anak kami. Mereka mengatakan, maka patut bagi kami untuk berperang demi membela anak-anak kami yang kalah dan tertindas, di mana sebagian diantaranya ditawan. Allah berfirman, tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang zalim. Hanya sebagian kecil saja yang ikut menyeberangi sungai bersama sang raja, sisanya kembali mundur dari peperangan. Nabi Samuel berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Taulut menjadi rajamu. Ia adalah Taulut bin Qois, bin Afial, bin Saru, bin Taurut, bin Afih, bin Unais, bin Benyamin, bin Yaakub, bin Ishaq, bin Ibrahim, Al-Khalil. Mereka, Bani Israel menjawab, bagaimana Taulut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi Samuel menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu, dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah mewahyukan kepada Samuel, bahwa seluruh Bani Israel tingginya sebatas tongkat ini, jika ada di antara mereka yang berhasil mendapatkan tanduk yang didalamnya terdapat minyak suci, berarti dia adalah rajanya. Mereka kemudian berdatangan dan mengukur tinggi badan, namun tak seorang pun di antara mereka yang tingginya melebihi tongkat tersebut selain Taulut. Saat Taulut menghampiri Samuel, ia mendapatkan tanduk tersebut. Samuel lalu mengoleskan minyak pada rambutnya, dan menunjuknya sebagai raja. Samuel berkata kepada mereka, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu, dan memberikan kelebihan ilmu, yaitu ilmu di bidang peperangan. Saat Taulut menjadi raja, Allah mengembalikan tabuk untuk Bani Israel, yang didalamnya terdapat ketenangan, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Ketika Taulut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sokhihnya, dari Abu Ishaq, dari Barak bin Azib, dia berkata, Kami, para sahabat Muhammad saling membicarakan bahwa jumlah pasukan Bahtar sama seperti pasukan Taulut, yang ikut menyeberangi sungai bersamanya, yang ikut menyeberangi sungai hanya 300 sekian mu'min. Allah berfirman, Ketika dia, Taulut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan jalut dan bahala tentaranya, yaitu mereka menganggap jumlah mereka terlalu kecil dan lemah untuk melawan musuh, mengingat besarnya jumlah musuh. Pasukan mu'min yang sangat sedikit jumlahnya kemudian berdoa kepada Allah agar diberi limpahan kesabaran, agar hati mereka tentram dan tidak goyah, agar pendirian mereka teguh dalam peperangan melawan musuh-musuh yang kuat. Mereka memohon keteguhan lahir batin, dan memohon kemenangan atas para musuh-musuh mereka. Allah kemudian berfirman, Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Dawud membunuh jalut. Kemudian Allah memberinya Dawud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Ini menunjukkan keberanian Dawud. Ia membunuh Raja Jalut hingga membuat pasukannya runtuh. Karena kemenangan ini, pasukan Taulut meraih banyak sekali rampasan perang, menawan para pasukan pemberani. Kalimat iman terjunjung tinggi. Dawud adalah anak bungsu dari tiga belas persaudara yang semuanya lelaki. Dawud mendengar Taulut Raja Bani Israel berkata, kala mendorong Bani Israel untuk membunuh Jalut dan pasukannya. Siapa yang bisa membunuh Jalut akan ku nikahkan dengan putriku, dan aku sertakan dia dalam kekuasaanku. Dawud memiliki keahlian melontarkan batu besar dengan kencang. Saat berada dalam perjalanan bersama Bani Israel, ada sebongkah batu memanggil-manggil Dawud, bawalah aku, karena dengan aku kau akan membunuh Jalut. Dawud lalu mengambil batu itu, setelah itu mengambil dua batu lain yang ia letakkan di dalam kantong. Saat dua kubu saling berhadapan, Jalut maju lalu menantang berduel. Dawud maju menghampiri, lalu Jalut berkata padanya, mundur, aku tidak mau membunuhmu. Dawud menyahut, tapi aku ingin membunuhmu. Dawud kemudian mengambil tiga pongkahan batu itu, lalu ia letakkan dalam alat pelontar. Ia tarik lalu ia lesakkan secara serentak ke arah Jalut. Jalut hingga kepala Jalut pecah. Akhirnya pasukan Jalut melarikan diri. Talut memenuhi janjinya. Ia nikahkan Dawud dengan putrinya. Ia diberi wewenang, dan ia jalankan wewenang itu dengan baik. Dawud semakin dihormati di kalangan Bani Israel. Mereka lebih mencintainya daripada Talut. Talut merasa iri dan bermaksud membunuh Dawud. Ulama melarang Talut untuk membunuh Dawud. Namun, Talut tidak memendulikan nasihat itu. Talut menyerang dan membunuh pasukan Dawud hingga hanya menyisakan sedikit di antara mereka. Namun, setelah itu, Talut bertobat, menyesal, dan melepaskan diri dari kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia sering menangis, keluar menuju pemakaman, lalu menangis di sana hingga air matanya membasahi tanah. Suatu ketika, ada suara memanggil-manggil dari dalam kubur. Wahai Talut, kau telah membunuh kami saat kami masih hidup, dan kau pun masih saja menyakiti kami setelah kami mati. Kata-kata itu, Kian membuatnya sedih sekali dan semakin merasa takut. Setelah itu, ia bertanya-tanya, adakah seorang alim agar ia bisa menanyakan tentang permasalahan yang ia hadapi? Apakah ia masih bisa bertobat? Hingga pada akhirnya, ia ditunjukkan pada salah seorang wanita ahli ibadah. Wanita itu kemudian membawa Talut pergi ke makam Yusha bin Nun. Wanita tersebut kemudian berdoa kepada Allah. Yusha bangkit dari kubur, lalu bertanya, apa sudah kiamat? Wanita itu menjawab, tidak. Tapi Talut ingin bertanya kepadamu, apakah ia masih bisa bertobat? Yusha menjawab, ya, ia harus melepaskan diri dari kekuasaan. Lalu pergi berperang di jalan Allah hingga terbunuh. Setelah itu, Yusha mati kembali. Talut kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Dawud. Kemudian bersama 13 anaknya, Talut berperang di jalan Allah hingga mereka semua terbunuh. Itulah firman Allah. Kemudian, Allah memberinya Dawud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah Ayat 250 Wallahu A'lam Isha' Al-Baqarah Baqarah A'lam